Bikin rusuh, warga negara asing acungkan jari tengah hingga banting staff di Golden Dish Award 2024. Netizen pun ikut geram. Informasi lengkapnya ada dalam video berikut ini. Perhelatan Golden Dish Award 2024 sukses digelar di Jakarta International Stadium atau CIS pada Sabtu 6 Januari 2024 malam. Di balik keberhasilan acara tersebut, rupanya ada beberapa penonton warga negara asing yang rusuh di area festival. Terusuhan ini diunggah DX oleh beberapa akun yang mengaku merasa terganggu dengan perilaku anarkis dari WNA tersebut. Akun X at ZMN membagikan sebuah video seorang pria warga negara Korea yang tengah meneriaki dan menantang petugas keamanan. Pria tersebut bahkan hendak memukul petugas namun ditahan oleh beberapa orang di sekitarnya. Pemilik akun X at ZMN ini bahkan mengaku bahwa pria tersebut memukulnya. Penyebabnya diduga lantaran petugas memberikan teguran karena pria tersebut membawa kamera profesional. Padahal dalam peraturan yang telah dibagikan promotor, penonton dilarang membawa alat rekam profesional. Orang Korea begini tak? Aku dipukul juga tadi. Tulis akun X at ZMN. Selain itu, ada juga seorang pria warga negara asing yang membanting petugas keamanan ke lantai. Belum jelas penyebabnya, namun perilaku anarkis pria tersebut langsung dikecam oleh penonton lain yang berada di sana. Pria yang tadinya diduga seorang fansite ternyata adalah seorang dairy atau orang yang menjual foto-foto idol K-pop untuk tujuan komersil. Selain itu, ada juga pria yang diduga memukul dan mengacungkan jari tengah kepada petugas keamanan perempuan. Kejadian yang dibagikan oleh akun Jajanisa itu rupanya bermula dari kejadian sebelumnya, seperti yang ada pada video akun Claude Ho. Menurut akun tersebut, pria itu merupakan salah satu dari kelompok fansite yang bekerja sama untuk mengambil video dan foto para idol. Rupanya kerusuhan ini terjadi ketika para idol K-pop memberikan pidato kemenangan untuk penghargaan utama atau desang. Netizen pun kompak mengecam perbuatan tidak terhormat dari penonton WNA dan bahkan mendesak Dijen Imigrasi untuk menahan penonton-penonton tersebut. Halo, at Dijen underscore imigrasi, at Dijen imigrasi, tolong tahan nih WNA gak punya etika. Tulis berbagai akun di X. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.